Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda dan semua jumpa lagi di channel YouTube Fitri Yanti pada video kali ini aku mau shopee haul peralatan rumah tangga siapa tahu ada yang lagi mencari barang-barang yang kebetulan aku beli ini atau ada yang mau samaan nah ini yang pertama adalah aku membeli piring keramik berwarna pink dan ini aku beli di shopee ya nanti untuk tempat pembeliannya bakal aku cantumkan linknya di description box di online shop ini banyak sekali pilihan piring keramik baik dari model maupun pilihan warnanya nah yang pertama ini aku pilih model persegi panjang gini dan ini bahannya tebal kemudian aman digunakan di oven microwave atau di dishwasher ataupun steamer untuk paket yang kedua ini juga dari online shop yang sama dan aku juga salut dengan packingnya yang begitu rapi dan aman bisa dilihat ya kalau tadi itu terdiri atas beberapa lapisan nah seperti ini ini ada bagian koran kemudian ada kardusnya ada bubble wrapnya dan ada juga memakai spero foam seperti di packingan pertama tadi nah ini aku sama juga belinya di toko online shop yang sama dan model piring keramik yang aku pilih ini adalah bentuknya bulat seperti ini dan kalau yang tadi itu lebih ke cenderung mengkilat kalau ini lebih cenderung dop dan ada bintik-bintiknya Alhamdulillah untuk pembeliannya ini gratis ongkir ya di sini juga tersedia berbagai model dan warna aku pilih semuanya warna pink kemudian ini adalah display pemakaian aku buat untuk sambal telur kemudian juga untuk buncis ati ampela waktu itu berikutnya ini adalah paket yang ketiga sebetulnya barang utama yang aku cari itu adalah lap mikro fiber dan harga untuk lap mikro fiber itu murah sekali dari 1000 hingga 2.000 rupiah per picisnya maka untuk mendapatkan priongkir ada batasan minimum belanja biasanya yaitu sekitar 40.000 rupiah jadi aku putuskan untuk belanja di toko ini karena toko ini lengkap menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebetulan yang aku cari ada di online shop ini dan untuk harga lap lap mikro fiber ini adalah 1198 rupiah per picis jadi murah banget kan di sini aku ambil 8 picis yaitu aku pilih dua warna ini pink mix ungu dan pink mix mint jadi ada sekitar empat pilihan warna ya waktu itu jadi aku hanya ambil dua ini dan aku mau bedakan antara lap untuk kompor seperti ini atau lap untuk di kitchen sink dengan lap piring jadi dua warna itu supaya nggak ketuker jadi nggak tumburan gitu untuk ngelap karena biasanya kalau untuk lap piring jangan sampai bau ya lapnya lap mikro fiber ini selain mudah menyerap air juga mudah sekali dibersihkan dan kita peras airnya jadi mudah kering gitu ya jadi bener-bener aku rekomendasikan nah kemudian barang yang kedua ini aku beli double tip dua sisi ya karena kebetulan aku mau menempelkan bagian saringan di kitchen sinkku yang lepas waktu itu dan setelah aku coba ternyata double tip ini memang bisa merekat walaupun terkena air atau basah asal pada saat kita menempelkannya ini permukaan yang kita tempelkan itu benar-benar kering dan bersih atau tidak ada debu double tip ini katanya juga dapat dilepas pasang jadi kalau kita ngerasa permukaan tempat menempelnya udah kotor maka boleh kita cuci bersih dulu ya bagian double tipnya kemudian kita tempel lagi setelah kering dan tanpa meninggalkan bekas juga di area dinding tempat penempelan double tip tetapi double tip ini hanya bisa merekatkan benda dengan maksimal berat 1 kg jadi kalau kita mau menempelkan di dinding untuk benda-benda yang beratnya di atas 1 kg sebaiknya jangan ya barang berikutnya adalah dudukan HP anti-slip masih di paket yang ketiga tadi ya ini ada beberapa pilihan warna dan aku pilih warna pink ini adalah dudukan HP buat kita nonton gitu seperti ini makanya bagian standing ini bisa ditinggikan dan dipendekkan sesuai dengan selera serta sudut dari kemiringan HP juga bisa diatur ya bagian bawahnya memang anti-slip jadi nanti bisa nonton sambil masak di dapur gitu dudukan HP anti-slip ini bisa dilipat dan ukurannya menjadi lebih slim sehingga bisa kita bawa kemana-mana selanjutnya barang berikutnya masih di paket yang ketiga adalah keranjang pencuci sayuran yang udah ada tutupnya seperti food container gitu ya tapi ada keranjang saringannya jadi total belanja aku di paket yang ketiga ini cuma 63.000 rupiah tapi udah dapat barang sebanyak ini keranjang pencuci sayur atau buah ini terdiri atas 3 peaches per setnya ya jadi ada boxnya kemudian ada penyaringnya dan ada juga tutupnya seperti ini nah jadi pada saat kita mau mencuci sayur atau buah maka air itu nanti akan niris ke bagian box yang berada di bawah ini sehingga menyebabkan sayur atau buah yang kita simpan di dalam lemari es lebih tahan lama karena tidak mengandung air yang banyak mengendap di bagian bawah nah bisa kita tutup seperti ini dan ini bagi aku murah banget karena harganya cuma 10.000 rupiah per bicis di bagian saringan terdapat handle untuk kita mengangkat jadi bagian tepinya itu bisa kita pegang gitu ada kolongnya dan ini bisa dijadikan sebagai food container untuk sayur atau buah seperti ini setelah aku cuci kemudian aku tutup dan langsung aku simpan di dalam lemari es selanjutnya paket yang keempat disini aku memesan jar kaca jadi aku pesan jar kaca ini ada 8 peaches ya dengan dua model yang berbeda jika kalian ingin packingan yang lebih aman bisa memesan tambahan bubble wrap di setiap toples atau jar kaca yang kalian pesan toples kaca atau jar kaca ini tutupnya terbuat dari shank dan terdiri atas dua pilihan warna yaitu hitam dan gold disini aku memilih tutup berwarna hitam disana di online shop ini juga tersedia untuk jar yang memiliki tutup dari plastik dan aku memilih tutup shank karena katanya tutup ini tidak akan berkarat ya untuk ukuran dari jar kaca ini adalah tingginya 12 cm dan volumenya adalah 330 ml sementara ketebalan dari kacanya ini 2 ml jadi cukup tebal ya jadi aman banget untuk kita menyimpan ini rencananya buat aku nyimpan bumbu dasar nanti di dalam lemari es kemudian aku juga memesan jar kaca buat puding gitu ya jadi ini modelnya berbeda volumenya cuma 200 ml dan bentuknya yang bulat ya bukan yang panjang aku pilih dan tutupnya juga terbuat dari plastik nah seperti ini ya jadi ini rencananya aku misalnya buat dessert atau puding nanti dan ini aku pesan juga empat buah untuk harga jar yang volume 330 ml tutup shank ini 4800 per picis sementara jar yang tutup plastik dengan volume 200 ml ini harganya 5900 per picis jar kaca ini juga cantik kok digunakan untuk menyimpan bubuk dapur seperti kaldu jamur ketumbar bubuk kunyit bubuk pokoknya fleksibel lah kegunaannya dan terakhir untuk paket yang keempat pasti bunda-bunda udah pada tahu ya kalau udah ngeliat bagian boxnya ini ini adalah pisau set beserta tempat dan talenannya kalau menurutku online shop ini adalah online shop termurah untuk pisau set merek point sky ini ya untuk pilihan warnanya pisau ini terdiri atas dua warna yaitu warna pink dan warna min untuk dusnya ini seperti ini ya jadi ini ada mereknya kemudian warnanya hitam bagian dusnya karena pisau set berwarna seperti ini ada beberapa merek ya kalau yang ada talenannya ini mereknya point sky kalau yang tidak ada talenan kalau nggak salah itu draw cook ya dan ini talenannya cukup lumayan besar dan nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis kemudian ini untuk pisaunya terdiri atas lima buah pisau dan satu buah gunting nah yang kecil itu itu adalah pisau untuk mengupas kulit ya kulit buah kemudian ini adalah pisau daging yang paling besar lalu ada pisau buah yang kecil seperti ini ada gunting nanti kita akan coba ya ketajamannya dan ada lagi pisau ukuran sedang seperti ini dan semua pisau ini dilapisi dengan plastik ya waktu peniriman aku langsung coba guntingnya sekalian membuka paket tempat pisaunya ini dan ternyata gunting ini lumayan tajam untuk gunting ini sama seperti pisau ya bagian handlenya terbuat dari plastik dan tempat pisau ini juga terbuat dari plastik dan tebal ya nggak tipis plastiknya nah ini aku letakkan masing-masing pisau sesuai dengan tempatnya sekarang aku coba mengiris kardus ini menggunakan pisau dan bisa dilihat ya betapa tajamnya pisau ini jadi pisau ini memang benar-benar terbuat dari stainless ya kalau saya lihat bagian ujungnya itu sustanis walaupun tampak dari samping warnanya pink nah demikianlah shopee haul peralatan rumah tangga terutama peralatan rumah tangga berwarna pink terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton nantikan video YouTube saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati